Assalamualaikum Wr Wb Selamat siang Kembali lagi di perkuliahan Geologi Kebencanaan Untuk pertemuan Pekan ke-11 Sebelumnya saya memohon maaf Untuk pertemuan Di pekan ini Ini akan Yang sebelumnya direncanakan Untuk pembangunan Daerah Berbawasan kebencanaan Tetapi saya rasa Lebih baik materi tersebut Diakhirkan sehingga untuk minggu ini Kita akan coba bahas mengenai Bencana geologi dan aspek Dinamika sosial masyarakat Ini adalah aspek yang cukup Menarik karena Akan berhubungan Erat dengan Kebiasaan atau Pola perilaku dari masyarakat Oke jadi Untuk pertama ini Kita akan coba membahas Bagaimana Society in disaster Atau masyarakat Dalam bencana Kemudian juga Hubungannya dengan Pembangunan dan resiko Seperti kita ketahui Bahwa Untuk mengetahui Seberapa beresiko Suatu daerah Maka kita akan Menghitungnya berdasarkan Dari Kemunculan dari Suatu Bahaya Dikalikan dengan Vulnerability Atau mungkin Expected loss Atau Seberapa banyak yang akan hilang Dibagi dengan Loss mitigation Atau mungkin Dibagi juga Loss Dibagi dengan Capacity Atau mungkin juga bisa Dilihat Dilihat Persamaan yang ketiga Bahwa Ini merupakan Unsustainable development Dibagi dengan Capacity for Sustainable development Jadi secara umum Dari Yang warna Yang berwarna hijau ini Merupakan Kontribusi-kontribusi Yang sifatnya Ke arah Social behavior Jadi Sesuatu yang Tidak dikontrol oleh Alam Tapi lebih dikontrol oleh Ke Perilaku Masyarakat Ini berdasarkan Dari Collins Tahun 2009 Berdasarkan Bukunya yaitu Disaster and Development Kemudian Jadi secara umum Yang namanya Sosiologi Bencana Dan Pembangunan Bersama Ini merupakan Suatu Hal yang Berhubungan Dengan bagaimana Pembangunan Di dalam Sebuah Bencana Dan Bagaimana Bencana itu Menjadi Sebuah Parameter Untuk Keberlanjutan Dari pembangunan Kemudian Juga Terkadang Sekarang Kita juga Mendengar Bahwa Istilahnya Adalah Bagaimana Pengurangan Resiko Berbasis Masyarakat Kemudian Juga Pengurangan Resiko Dengan Penanggulangan Kesehatan Jadi Semuanya Tidak Bisa Hanya Didasari Dari Aspek Teknis Saja Tapi Disini Akan Lebih cocok Dan Lebih Efektif Dengan Pendekatannya Adalah Berbasis Masyarakat Nah Jadi Secara Umum Kita Punya Yang Namanya Disaster Outcome Dan Development Outcomes Nah Jadi Di antara Dua hal Tersebut Bagaimana Untuk Menghubunginya Kenapa Karena Disaster Outcome Hasilnya Pasti Negatif Sedangkan Development Outcome Adalah Yang Hasilnya Pasti Positif Nah Untuk Menghubungkan Antara Keduanya Disinilah Adalah Hubungan Sosial Jadi Hubungan Sosial Ini Yang Dapat Mengontrol Antara Luaran Dari Disaster Dan Luaran Untuk Pembangunan Selain Dari Sosial Relation Juga Berhubungan Dengan Makna Dari Sebuah Sistem Apa Itu Contohnya Adalah Nanti Kita Akan Lihat Di Dalam Tabel Hubungan Antara Sosial Relation Dengan Sistem Of Mini Jadi Seperti Ini Kalau Kita Lihat Disini Ada Sosial Relation Jadi Support Network Sosial Capital Ini Meaning Atau Maknanya Adalah Bagaimana Ada Nilai Intrinsik Dari Sistem Natural Atau Sistem Alam Atau Mungkin Kita Juga Mengenal Adanya Hubungan Sosial Mengenai Akuntabilitas Maknanya Apa Maknanya Adalah Mediasi Dan Kooperasi Atau Kerjasama Contoh Lain Misalnya Ada Dependensi Nah Ini Terkait Juga Eratnya Dengan Hubungan Saling Percaya Dan Tidak Percaya Bagaimana Kita Bisa Berhubungan Dengan Masyarakat Kalau Belum Terbentuknya Saling Percaya Di antara Keduanya Antara Kedua Pihak Contoh Lain Misalnya Ada Simbiosis 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 Ini Benar-benar Akan Berjalan Kalau Di sana Ada Keadilan Kenapa Yang diharapkan Adalah Simbiosis Mutualisme Saling Menguntungkan Kalau Tidak Ada Makna Keadilan Di sini Maka Yang akan Ada Yang terjadi Adalah Simbiosis Parasitisme Atau Mungkin Komensalisme Dimana Hanya Satu pihak Saja Yang Diuntungkan Yang terakhir Mungkin itu empati Empati di hubungan sosial ini berhubungan dengan hak asasi Jadi bagaimana masyarakat terpenuhi atas hak asasinya Maka timbullah empati Jadi secara umum ini berhubungan dengan Tadi bagaimana makna dari sebuah sistem dan hubungan sosial Di dalam sosiologi kebencanaan dan pembangunan Jadi yang paling besar ini melingkupi dari kosmologi Kepercayaan agama Dan discourse existential Jadi ini adalah tujuan yang estetik Kemudian di lingkaran yang lebih kecil lagi Ini adalah berhubungan dengan makna sistem dan hubungan sosial Dan yang di lingkaran yang lebih kecil lagi Di sini kita akan ada yaitu bagaimana bencana dan Pembangunan Luaran bencana dan pembangunan Yang dimediasi oleh kekuatan dan struktur Teknologi dan pendidikan Serta yang tidak kalah penting adalah Kebiasaan manusia Ini yang salah satu Yang nanti akan menjadi sebuah pola pikir Atau karifan lokal yang ada di masyarakat Jadi bagaimana meningkatkan kapasitas masyarakat Pada pengurangan resiko bencana Ini bisa juga disebabkan dari empat faktor Yang pertama bisa pengaruh dari pengetahuannya Kemudian kekuatannya Posisi di masyarakat seperti apa Kemudian juga budayanya Serta lingkungannya Jadi sebagai contoh disini pengetahuan Kebanyakan orang akan memiliki pengetahuan lebih ketika Sehingga dia hidup sudah lebih lama di dunia ini Sehingga pengalaman hidupnya Asam manis kehidupan sudah terjalani di sana Sehingga menguatkan ingatan Dan menguatkan kapasitasnya Untuk bisa mengarungi dari sebuah bencana Kemudian untuk power ini berhubungan dengan Apakah dia memiliki kedudukan di suatu sistem masyarakat Atau di kantornya atau di pemerintahannya Juga terpandang secara ekonomi dan sosial disini Sehingga dia dapat mampu meningkatkan kapasitas Dengan posisinya atau kekuatannya Kemudian juga budaya Budaya disini meliputi dari adanya tradisi Adanya mitos Kepercayaan tentang suatu hal Yang meyakini bahwa Dia mampu untuk Untuk Keluar dari bencana ini Yang terakhir adalah lingkungan Lingkungan ini penting Nanti kita akan bahas salah satu contoh Dampak dari bencana yang berkaitan dengan lingkungan Ini terkait juga Ketika suatu lingkungan ini ternyata rusak setelah terjadi bencana Sehingga membuat masyarakat yang ada disana Akan kesulitan juga untuk meningkatkan kapasitasnya Oke, jadi untuk itu kita akan coba melihat disini bagaimana Rencana aksi awalan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat Ini kita akan mendasari dari tiga hal yaitu Bangun pengetahuan dengan rencana aksi tersebut Drilling, entah kegiatan-kegiatan yang sifatnya menambah pengetahuan masyarakat Kemudian juga perlu yang namanya penilaian resiko Dan mengkomunikasikannya Serta yang gak kalah penting adalah Bagaimana peringatan dini dan aksinya Kemudian ini akan sangat efektif Apabila ditambah beberapa faktor lainnya Jadi secara umum Tidak hanya faktor teknis saja yang ditingkatkan Juga ada beberapa faktor-faktor non teknis yang perlu ditambahkan Misalnya disini ada meningkatkan Motivasi masyarakat untuk sadar terhadap potensi bencana Yang ada di daerahnya Atau juga mungkin Nanti juga dengan yang sama yaitu Membangun pengetahuan Untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan Kemudian Menambahkan dengan verifikasi Indikator-indikator kata apa aja yang Dapat meningkatkan hal tersebut Dan yang terakhir yaitu Bagaimana peringatan dini Serta aksi dan respon terhadap bencana Nah ini untuk yang lebih kompleks Jadi disini Erat kait aja juga dengan Adanya core disini Yaitu berkaitan dengan Cultural dan Peningkatan atau pengaruh dari Experience Yang ada di masyarakat Yang nantinya dilanjutkan Kedalam berbagai sektor Sehingga nantinya Akan meningkatkan kapasitas masyarakat Menjadi lebih ideal lagi Oke kemudian kita ambil contoh Kasus untuk Bagaimana aspek dinamika sosial masyarakat Ketika terjadi bencana Pada tanggal 28 September 2018 Atau lebih tepatnya Kejadian di Palu tahun 2018 Tapi sebelumnya kita akan coba bahas Bagaimana Tsunami Early Warning Yang dikeluarkan oleh Inateus Yaitu Indonesia Tsunami Early Warning System Dimulai di tahun 2007 Ada Tsunami Bengkulu Dengan ketinggian 3,6 Kemudian berikutnya Ada Sulawesi Sampai terakhir itu Ada di Disini di Samudera India 0,05 pada tanggal 2 Maret tahun 2016 Tapi disini Ada Ada Suatu Hal juga Disini bahwa Di tahun 2010 Ada kegagalan Bagaimana Mengantisipasi Bencana tsunami Di Mentawai Tanggal 25 Oktober Tahun 2010 Kenapa? Karena Kejadiannya ini Tsunaminya Lebih cepat Dibandingkan Estimasi Yang diperkirakan Kenapa? Karena Pada dasarnya Rata-rata Kejadian tsunami Terjadi Setelah 15-20 menit Bahkan Rata-rata Bisa sampai 30 menit Setelah Gempa bumi Tetapi Tetapi Pada Kenyataannya Di tanggal 25 Oktober 2010 Di Mentawai Ini Kejadiannya 10-15 menit Setelah Kejadian Gempa Kenapa Bisa terjadi? Karena Jarak pantai Di Mentawai Dengan pusat Gempa Sangat dekat Sehingga Memungkinkan Time travelnya Jauh lebih singkat Dibandingkan Rata-rata Yang ada Di Indonesia Kemudian Yang diberikan Kotak-kotak Warna Merah Ini Ini merupakan Bukan di daerah Subduksi Tapi Lebih ke Daerah Authorized Jadi Kalau Authorized Itu Adalah Daerah-daerah Dengan Sesar-sesar Normal Yang berada Lebih Depan Dibandingkan Zona Subduksi Jadi Lebih dekat Dengan Daratan Atau Pantai Kemudian Ini adalah Yang sudah Sering Saya Informasikan Juga Bagaimana Proses Mekanisme Penginformasian Gempa Bumi Dan Tsunami Yang Dikeluarkan Oleh Inateus Jadi Dari BMKG Ini akan Mengeluarkan Dari Seismic Monitoring Sistem Baik Dari Sesmograf Yang ada Di Daratan Maupun Di Akselerograf Bada Stasiun Kemudian Juga Di Tengah Laut Ini ada Buoy Dari BPPT Dan Di Pantai Ada Tidecoats Namanya BIJ Yang Nantinya Akan Saling Bersinergi Untuk Menginformasikan Apakah Gempa Bumi Tersebut Berpotensi Tsunami Dan Kalaupun Berpotensi Tsunami Butuh Waktu Berapa Lama Untuk Sampai Ke Pantai Terdekat Kemudian Nanti Di Upstream Ini Terdiri BMKG BIJ Dan BPPT Ini Nanti Akan Meninformasikan Melalui SMS Email Web Fax WRS GTS Kepada Pihak Downstream Dalam hal ini Meliputi Dari BNPB Secara Nasional BPBD Kominfo Kominfo Keputusan Akhir Ada Di Kepala Daerah Untuk Di Daerahnya Masing-masing Sebelum Kita Membahas Lebih Lanjut Kejadian Bencana Tanggal 28 September 2018 Ini Ada Riset Yang Dilakukan Oleh Kompas Di Tahun 2011 Jadi Secara Umum Cara Pandang Responden Terhadap Bencana Alam Ini Cukup Menarik Jadi Masyarakat Kita Di Tahun 2011 Ini Senderung Berpikirannya Masih Tradisional Jadi Ya Bencana Semata-mata Karena Takdir Tuhan Ya Karena Fenomena Alam Yang Mungkin Tuhan Sudah Berkandak Terus Ada Juga 42,9% Ini Gabungan Antara Tradisional Dan Rasional Sedangkan Sisanya 8,4% Ini Cenderung Rasional Jadi Ya Memang Negara Indonesia Ini Beresiko Terjadi Bencana Tapi Bisa Dikurangi Resikonya Dengan Menambahkan Kapasitas Itu Untuk Cara Pandang Atau Pola Pikir Kemudian Secara Umum Kesadaran Publik Hidup Di Daerah Rawan Bencana Ini Ada Yang Cukup Unik Juga Yang Banda Aceh Dibagi Dua Dimana Yang Daerah-daerah Yang terkena Tsunami Akan Lebih Sadar Wah Saya Pernah Terjadi Tsunami Pasti Mungkin Pernah Terjadi Tsunami Di Kemudian Hari Tapi Di Beberapa Daerah Aceh Yang Memang Tidak Terkena Tsunami Ya Masih Banyak Masyarakat Yang Gak Sadar Kalau Tempatnya Tidak Aman Yang Cukup Unik Kota Jogja Jogja Terakhir Tahun 2006 Gempa Bumi Besar Tapi Mereka Gak Sadar Bahwa Daerahnya Rawan Terhadap Bencana Gak Cuman Gempa Bumi Tapi Juga Dari Ancaman Ketusan Gunung Merapi Tapi Mereka Gak Sadar Masih Banyak 74% Masyarakat Di Kota Jogja Merasa Daerahnya Aman Tapi Untuk Daerah Sleman Karena Mereka Merasa Dekat Dengan Gunung Merapi Karena Sleman Ini Berada Di Utara Dari Provinsi Daerah Istimewa Jogja Jakarta Mereka Sadar Bahwa Ada Potensi Bencana Di Kota Mereka Padang Juga Sama Palu Ini Yang Cukup Unik Juga Karena Memang Di Risetnya Tahun 2011 Padahal Kita Tahu Bahwa Kota Palu Ini Berada Di Zona Sesar Palu Koro Tapi Masyarakatnya Tidak Sadar Kalau Nantinya Daerahnya Berpotensi Untuk Pengkulu Karena Mereka Taham Bahwa Pernah Terjadi Tsunami Di Daerah Mereka Maka Banyak Masyarakat Yang Sudah Sadar Terhadap Mereka Tinggal Di Ada Gunung Agung Meletus Ini Masih Tahun 2011 Merasa Aman-Aman Aja Bali Ini Dan Tidak Ada Masalah Tinggal Disitu Padahal Mereka Punya Banyak Sekali Gunung Api Disana Dan Berpotensi Juga Terjadi Gempa Bumi Baik Di Utara Maupun Di Selatan Ini Juga Masih Sama Persiapan Ya Walaupun Pendidikannya Sudah Tinggi Tapi Masih Banyak Yang Tidak Melakukan Persiapan Juga Sama Ketika Untuk Mempersiapkan Infrastruktur Rumah Tahan Bencana Asuransi Juga Ternyata Banyak Sekali Yang Tidak Melakukan Persiapan Itu Kondisi Real Keadaan Masyarakat Di Indonesia Kemudian Menurut Rafliana Tahun 2015 Apa Yang dapat Meningkatkan Persepsi Dan Konstruksi Di Kehidupan Masyarakat Indonesia Yang pertama Itu Pengetahuan Tentang Gempa Bumi Jadi Masyarakat Indonesia Ini Cukup Familiar Dengan Keterjadian Gempa Bumi Dengan Penambahan Informasi Terhadap Pengetahuan Gempa Bumi Jadi Masyarakat Lebih Aware Terhadap Potensi Keterjadian Bencana Gempa Bumi Di Daerah Kemudian Selanjutnya Adalah Knowledge Tsunami Jadi Pengetahuan Tsunami Tapi Yang perlu Diketahui Tsunami Istilah Tsunami Baru Masuk Di Indonesia Ini Baru Pertama Kali Di Tahun 2004 Sebelum Tahun 2004 Tidak Ada Istilah Secara Nasional Tentang Tsunami Tsunami Baru Dikenal Masyarakat Indonesia Secara Luas Itu Setelah Kejadian 26 Desember Tahun 2004 Dan Setelah Itu Di Beberapa Daerah Mulai Aware Bahwa Mereka Memiliki Potensi Terjadinya Bencana Tsunami Kemudian Yang berikutnya Adalah Bagaimana Pengalaman Mereka Ketika Terkena Tsunami Itu Menambah Persepsi Resiko Disini Itu Yang cukup Positif Nah Yang Selanjutnya Ini Ada Aspek Aspek Non Teknis Jadi Persepsi Ini Akan Berkaitan Juga Dengan Air Dan Kehidupannya Jadi Di Suatu Daerah Itu Percaya Bahwa Daerah Ini Dapat Ditinggali Kalau Sumber Air Itu Bagus Buktinya Dari Mana Buktinya Adalah Di Sejarah Sejarah Kerajaan Dan Peradaban Peradaban Manusia Pertama Kali Semuanya Berasosiasi Dengan Sungai Jadi Masyarakat Itu Lebih Cenderung Akan Membangun Daerah Di Sekitaran Atau Das Sungai Karena Sumber Airnya Berasal Dari Sungai Jadi Persepsi Resiko Berhubungan Juga Dengan Air Dan Kehidupan Yang Berikutnya Adalah Migrasi Dan Pendudukan Jadi Ketika Migrasi Ini Akan Mengubah Persepsi Seseorang Ketika Berada Di daerah Tersebut Misalnya Dia adalah Warga Asli Kemudian Dia Bermigrasi Dan Ketika Dia Bermigrasi Dia Akan Cenderung Mempertahankan Apa Yang Sudah Di Percayainya Di Daerah Asalnya Dan Itu Bisa Saja Mempengaruhi Masyarakat Di Sekitarnya Nah Nanti Saya akan Cerita Juga Bagaimana Ini Erat Kehidupan Kejadian Di Palu Tahun 2018 Kemarin Kemudian Nilai Tradisional Dan Agama Modern Disini Ya Nilai-nilai Tradisional Ya Seperti Gotong Royong Kepercayaan Mistis Dan Sebagainya Serta Agama Modern Agama Modern Ini Agama Yang Diakui Oleh Negara Kita Serta Agama Yang Tidak Tidak Kasat Mata Yaitu Kekuasaan Dan Uang Itu Juga Bisa Mempengaruhi Dan Yang Terakhir Juga Ternyata Persepsi Resiko Ini Terkonstruktif Juga Dari Partisipasi Politiknya Serta Demokrasi Dan Deliberasi Di Deliberasinya Juga Jadi Pandangan Politik Ya Kalau Berseberangan Dengan Partai Politiknya Atau Partai Yang Didukungnya Ya Walaupun Tidak Tidak Rasional Tetap Akan Di Perjuangkan Yaitulah Karakter Yang Dimiliki Oleh Masyarakat Di Indonesia Jadi Secara Umum Ini Untuk Kejadian Di Palu Menurut Raflian Tahun 2019 Jadi Secara Umum Palu Ini Toponominya Berasal Dari Kata Topalue Yang Berarti Tanah Yang Turun Atau Naik Turun Di Sini Lifted Land Sedangkan Untuk Istilah Tsunami Masyarakat Kaili Atau Dalam Bahasa Kaili Itu Mengenal Istilahnya Adalah Bomba Talu Tapi Dengan Bahasa Mandar Jadi Palu Itu Gak Cuma Dari Suku Kaili Saja Tapi Juga Ada Suku Mandar Juga Istilahnya Adalah Lembo Talu Yang Antinya Gelombang Bertalu Talu Atau Tiga Kali Nah Istilah Likifaksi Ini Juga Gak Dikenal Oleh Masyarakat Masyarakat Lebih Mengenalnya Di Kota Palu Masyarakat Kaili Sana Adalah Dengan Istilah Naludu Jadi Selain Dari Nama Naludu Tersebut Ternyata Juga Ada Toponimi Lain Di Daerah Di Sekitar Palu Ini Ada Namanya Tagar Lunju Yang Artinya Banyak Air Disitu Kemudian Ada Istilah BK Yang Istilah Crafted Land Artinya Ini Nama Kan Gak Sembarangan Dikasih Nama Pasti Pernah Kejadian Di Masa Yang Lampau Kemudian Kemudian Juga Ternyata Cerita Atau Kisah Atau Kejadian Tsunami Di Masa Lampau Itu Sangat Sedikit Yang Tercatat Hanya Tercatat Ya Cuman Terakhir Itu Yang Di Tahun 1968 Atau 50 Tahun Yang Lalu Itu Pernah Kejadian Yang Sama Dengan Kejadian Tahun 2018 Tapi Kejadian Kejadian Yang Lain Tidak Terekam Dengan Baik Sehingga Masyarakat Jadi Abai Terhadap Potensi Bencana Di Era Nah Jadi Secara Umum Ternyata Pernah Dilakukan Suatu Hal Yang Mirip Dengan Kejadian Tahun 2018 Yaitu Kejadian Atau Pelatihan Tsunami Tsunami Drilling Di Palu Pada Tanggal 23 Desember 2012 Dan Dibuatlah Rencana Kontingensi Yang Mungkin Sudah Ditugaskan Sama Rekan Rekan Semua Di Tahun 2012 Pasca Drilling Tsunami Ini Jadi Secara Umum Diberikan Waktu Untuk Masyarakat Palu Agar Bisa Mengevakuasi Ke Titik Aman Selama 10-20 Menit Dan Tsunami Dihasilkan Karena Gempa Bungu Tetapi Ya Memang Disini Masyarakat Juga Tidak Tahu Bahwa Ada Juga Tsunami Yang Disebabkan Karena Submarine Landslide Atau Longsor Bawah Laut Nah Kemudian Juga Tadi Kita Mengenai Istilah Ketika Terjadi Gempa Kita Harus Melakukan Tiga Tahap Yaitu Dark Hold And Cover Kemudian Tunggu Sampai Gempa Bumi Berhenti Dan Ini Yang Cukup Penting Sirena Tsunami Akan Menyala Sampai Air Datang Kemudian Sirena Tuga Akan Aktif Ketika Tsunami Akan Datang Tadi Ternyata Disini Juga Ada Beberapa Ini Beberapa Jawaban Dari Survei Yang Dilakukan Dari Munte Tahun 2018 Alasan Tidak Segera Menyelamatkan Diri Dan Evakuasi Pertama Tidak Tanda Tanda Tsunami Gimana Menyelamatkan Kalau Tidak Tanda Tanda Terus Yang Kedua Ya Aman Kok Daerahnya Ngapain Beda Kok Sama Daerah Lain Yang Ketiga Kenapa Saya Punya Minyak Keluarga Ya Saya Harus Nyelamatin Anak Istri Saya Kakak Saya Adik Saya Ibu Saya Bapak Saya Dan Yang 20% Sisanya Karena Terjebak Lumpur Likivaksi Ini Yang Makin Memperparah Dari Total Korban Yang Muncul Di Palu Ini Gitu Nah Ini Adalah Rencana Kontingensi Yang Dibuat Untuk Kota Palu Di Tahun 2012 Mirip Sekali Dengan Kejadian Realnya Jadi Ini Kayaknya Belum Di Ini Belum Saya Koreksi Ini Dari Rakhliana 2019 Jadi Tanggal 28 September 2018 Persis Magnitudenya Sama 7,4 Walaupun Satuannya Beda Yang Satu SR Yang Satu MW Ya Memang Waktunya Juga Beda Dan Korban Jiwanya Tidak Jauh Beda Dengan Yang Ada Di Kontingensi Artinya Kalau Dibilang Belum Dipersiapkan Ternyata Sudah Disiapkan Apa Yang Salah Coba Kita Lihat Jadi Ini Adalah Kejadian Berdasarkan Dari Informasi BMKG Jadi BMKG Menginformasikan Terjadi Gempa Bumi Pertama Kali Kekuatannya Adalah 7,7 Di Jam 18.02 Wita Kemudian Di Jam 18.07 Wita Muncul Peringatan Dini 1 Kemudian Di Jam 18.10 Sampai Jam 18.13 Ini Perkiraan Dari Tsunami Tiba Di Palu Kemudian Di 18.27 Wita Ini Baru Di Informasikan Bahwa Ketinggian Tsunami Di Tet Gots Yang Ada Di Mamuju Kurang Lebih Mamuju Sekitar 260 Kilometer Dari Kota Palu Dan Dan Terdampar 10 cm Di Kantor Beacukai Di Pantoluan Jadi Tidak Signifikan Kemudian Di Jam 18.36 PD 4 Di Akhiri Kita Bandingkan Dengan Kondisi Real Yang Ada Di Masyarakat Jadi Kondisi Real Di Masyarakat Ternyata Gempahnya Itu Dua Kali Jadi Gempah yang Pertama Muncul Di Jam 3 Sore Waktu Wita Banyak Blasting Dari SMS Provider Yang Dikinikan Oleh Kominfo Untuk Segera Untuk Apa Namanya Mengevakuasi Nah Ini Yang Cukup Tidak Cukup Ini Juga Yaitu Ternyata Terjadi Kembali Gempa 3 Jam Berikutnya Dan Ini Lebih Kuat Dibandingkan Yang Gempa Pertama Dan Sayang Ya Dua Menit Berikutnya Belum Sempat Nge-blasting Dari Kominfo Untuk SMS Tentang Gempa Bumi Dan Tsunami Pada Saat Tersebut Langsung Blow out Atau Apa Namanya Mati Lampu Listrik Padam Disana Sinyal Susah Informasinya Kemudian Jam 18.07 Tadi Muncul Brutin 1 PD1 7,7 18.08 Ini Muncul Di Televisi Nasional Kemudian Di jam 18.10 Sampai Jam 18.15 Inilah Munculnya Gelombang Tsunami Di Paru Bayangin Hanya Butuh Waktu 8 Sampai 13 Menit Jarak Antara Gempa Bumi Dengan Tsunami Dan Pada Jam 18.36 Baru Muncul PD4 Atau Di Akhiri Oke Ini juga Berdasarkan Kesaksian Masyarakat Menurut Rafliana Tahun 2019 Dulu Saya Ini Pernah Ikut Tahun 2012 Di Informasikan Dari BPBD Dan Pemerintah Setempat Bahwa Kalau Ada Tsunami Biasanya Ada Sirina Makanya Ini Pasti Bukan Tsunami Oh Nggak Ada Sirinanya Nggak Ada Air Yang Apa Ya Surut Karena Pas Drilling Itu Kejadiannya Di Informasikan Nanti Kalau Airnya Surut Nanti Kita Evakuasi Ke Tempat Lebih Tinggi Ini Pasti Bohong Bukan Tsunami Ini Kejadian Nyata Tim Dari Rafliana Dan Kawan-kawan Tahun 2018 Dan Saya Dapatkan Di Tahun 2019 Mendapatkan Informasi Sedemikian Rupas Seperti Itu Artinya Ada Sesuatu Yang Salah Di Pangeformasian Kemasyarakat Nah Ini Adalah Warning Segmen Untuk Palu Dan Donggala Tidak Tau Bahwa Di Daerah Palu Ini Merupakan Daerah Yang Berwarna Oranya Dan Ini Adalah Titik Dari Pusat Gempa Buminya Dan Berada Di Antara Sesar Palu Koro Ini Dan Ini Adalah Yang Didapatkan Dari Kopernikus Sebenarnya Bisa Kalian Unduk Di Kopernikus Untuk Beberapa Citra Satelit Yang Menampakkan Keadaan Palu Atau Di Semua Daerah Di Bumi Ini Di Dunia Ini Yang Dikover Oleh Kopernikus Ternyata Sudah Pernah Diprediksi Sama Para Peneliti Kita Di BPPT Salah Satunya Pak Wijo Kongko Yang Sempat Ramai Juga Ketika Dilaporkan Karena Membuat Gaduh Akibat Dari Prediksi Di Apa Namanya Tsunami Yang Akan Menghantam Jawa Ini Sudah Diprediksi Ada Ketinggian Ketinggian Jadi Ini Bukan Sesuatu Yang Baru Artinya Ini Ada Sesuatu Yang Miss Antara Yang Sudah Dihasilkan Oleh Para Peneliti Peneliti Kita Tapi Tidak Di Informasikan Dengan Baik Atau Tidak Terinformasikan Dengan Baik Kepada Masyarakat Gitu Ini Contoh Lain Jadi Ini Kebetulan Namanya Sama Ya Pahani Juga Jadi Ini Pak Andi Ini Bekerja Dipus Dalok Di BPBD Kota Palu Ternyata Kita Kata Kata Pak Andi Ini Kita Nggak Ngetes Dari Sirena Ini Kepublik Tujuannya Tujuannya Untuk Menghindari Kepanikan Karena Kalau Diberikan Sirena Masyarakat Jadi Takut Takut Ada Tsunami Dan Harus Segera Evakuasi Dan Ternyata Ketika Kejadian Sesungguhnya Ketika Ingin Menyalakan Sirena Restrik Mati Restrik Mati Sedangkan Sumber Dari Sirena Itu Masih Pakai Restrik Dari PLN Itu Yang Jadi Masalah Di Tahun 2018 Kemarin Ini Adalah Kondisi Tsunami Sirena Tsunami Di Palu Jarak Kurang Lebih 1,93 Kilometer Dari Kota Palu Pusat Kota Palu Oke Ini Adalah Kondisinya Jadi Ini Berada Di Pantai Talise Kemudian Ada Saksi Mata Pagu Front Ini Adalah Pegawai Dari BPBD Kota Palu Karena Pada Kejadian Tersebut Memang Sedang Diadakan Suatu Perayaan Yang Disebut Sebagai Palu Nomoni Dia Mengatakan Bahwa Emang Tengah Jadinya Dua Kali Gempa Bumi Ya Tadi Jam Tiga Dan Jam Enam Soret Ketika Terjadi Tsunami Saya Lari Karena Saya Udah Tahu Ketika Terjadi Gempa Bumi Saya Lari Ini Pasti Terjadi Tsunami Karena Saya Pernah Melakukan Apa Pernah Ikut Yang Drilling Tahun 2012 Jadi Patokan Saya Lari Sampai Ke Komplek TVRI Karena Memang Di Komplek TVRI Ini Memang Lokasinya Yang Paling Aman Untuk Sampai Zona Inundasi Dari Tsunami Nah Jadi Tanpa Menunggu Waktu Lama Saya Lari Ketika Saya Sampai Di Gerbang TVRI Saya Menghadap Ke Belakang Balik Lagi Ke Pantai Dan Tsunami Sudah Tiba Bisa Dibayangkan Ketika Gadi Gempa Kalau Bapak Gufron Ini Tidak Lari Apa Yang Terjadi Kalau Dia Masih Sempat Santai Dan Lihat Ke Belakang Dulu Ya Mungkin Sudah Tersejang Oleh Tsunami Kan Jarak Cuma 8 Sampai 13 Menit Artinya Suatu Yang Sangat Cepat Kalau Kita Berpatokan 30 Menit Setelah Gempa Bumi Terjadi Tsunami Ya Sudah Kegulung Gelombang Tsunami Kalau Mengandalkan Informasi Seperti Itu Kemudian Ini Ada yang Cukup Unik Jadi Ini Kebetulan Ada Salah Satu Rumah Dengan Dua Lantai Ternyata Yang Punya Ini Adalah Karyawan TVRI Dulu Dia Tinggal Di Jawa Timur Kemudian Setelah Pensiun Dia Pindah Ke Palu Dan Dia Membuat Rumah Dengan Lantai Dua Dan Ternyata Dengan Pengetahuan Informasi Dengan Kekuatan Struktur Bangunan Yang Bagus Ternyata Lantai Duanya Ini Masih Menjadi Tempat Selamat Orang Orang Sekitar Jadi Kalau Tidak Ada Rumah Ini Mungkin Banyak Sekali Orang Yang Tidak Terselamatkan Begitu Terus Ada Lagi Yaitu Adanya Salt Pond Jadi Ada Kubangan Air Di Pasir Di Sekitar Pantai Yang Menunjukkan Bahwa Ini Merupakan Daerah Terjadinya Likwifaksi Itulah Sedikit Seklumit Tentang Kejadian Bencana Di Kota Palu Tahun 2018 Kemudian Kita Bergeser Sedikit Mengenai Sesuatu Yang pernah Saya bahas Di awal Yaitu Mengenai Post Traumatic Stress Atau Dikenal PTSD Apa Itu PTSD Jadi Secara Umum PTSD Ini Adalah Semacam Gejala Atau Kelainan Secara Psikiatrik Yang Terjadi Kepada Masyarakat Atau Orang Yang Memiliki Pengalaman Yang Sifatnya Traumatik Contoh Bisa Karena Bencana Alam Atau Mungkin Juga Dari Aksi Kecelakaan Yang Serius Mungkin Kecelakaan Kereta Atau Mungkin Apa Kecelakaan Mobil Tapi Dia Bisa Selamat Kemudian Juga Korban Teroris Atau Mungkin Ada Korban Perang Perkelahian Atau Mungkin Kejadian Lain Seperti Pemerkosaan Dan Beberapa Hal-hal Yang Melukai Individu Ini Menurut American Psychiatric Association Yang Saya Ambil Tahun 2020 Jadi Secara Umum Banyak Penyintas Bencana Mengalami PTSD Jadi Dari Frankenberg Dan Kawan-kawan Tahun 2012 Menunjukkan Bahwa Masyarakat Di Aceh Dan Sumatera Utara Yang Dapat Pulih Dengan Waktu Relatif Cepat Adalah Masyarakat Yang Berada Pada Daerah Yang Terdampak Ringan Dan Bersifat Gotong Royong Cukup Unik Jadi Walaupun Terdampak Tapi Gak Semuanya Itu Ya Cepat Tidak PTSD Lagi Tapi Masih Ada yang PTSD Kalau Melihat Gelombang Dan Sebagainya Masih Ada Tapi Ternyata Memang Yang Daerah Yang Terdampak Ringan Dan Masyarakat Yang Saling Saling Sampai Itu Akan Cenderung Untuk Lebih Cepat Bangkit Dibandingkan Yang Daerah Terdampak Berat Dan Masyarakat Tidak Saling Support Ini Gak Cuma Terjadi Di Indonesia Terjadi Di Kaulak Di Thailand Ini Tsunami Tahun 2004 Di Samudera India Jadi Sebagian Besar Penyintas Dapat Pulih Dengan Dukungan Dari Sesama Penyintas Yang Merasa Satu Nasib Dan Untuk Memulai Segera Hidup Yang Baru Dengan Dukungan Pemerintah Dan NGO Baik NGO Lokal Maupun NGO Internasional Menurut Shattler Dan Nah Salah Satu Contoh Yang Baik Untuk Masyarakat Yang Cepat Bangkit Dari Bencana Besar Di Indonesia Ini Ada Dua Daerah Yaitu Masyarakat Di Sumatera Barat Pasca Gempa Bumi Padang 7,9 SR Pada Tanggal 30 September 2009 Dan Masyarakat Jogja Pasca Gempa Bumi 5,6 SR Pada 27 2006 Jadi Pada Kasus Masyarakat Sumatera Barat Terdapat Beberapa Menurut Fitri Tahun 2014 Di Antaranya Ternyata Masyarakat Di Sumatera Barat Ini Atau Orang Awak Suku Minangkabau Ini Masih Memegang Nilai-nilai Kebersamaan Atau Dalam Bahasa Merekanya Itu Sayyusakatu Jadi Kalau Seandainya Ada Tetangganya Yang Kesulitan Itu Saling Dibukung Bukan Saling Ditinggalkan Yang Kedua Adanya Nilai Empati Dan Toleransi Atau Dalam Bahasa Lokalnya Dalam Bahasa Minang Yaitu Sahino Samalu Yang Kedua Tadi Ada Prinsip Gotong Royong Atau Dikenal Juga Sab San Jin Jiang Dan Yang Cukup Unik Yaitu Faktor Yang Keempat Adalah Nilai Religitas Jadi Masyarakat Disana Menganggap Ya Sudah Ya Kalau Sudah Terjadi Bencana Ya Sudah Itu Sudah Suratan Takdir Dari Karena Memang Banyakan Masyarakat Muslim Dan Takdir Allah Jadi Sudah Jadi Wajiban Bagi kita Untuk Menati Bahwa Itu Suatu Takdir Dan Ya Sudah Segera Bangkit Setelah Itu Dan Ini Juga Terjadi Di Jogja Nah Nah Menurut Amawidi Yati Dan Utami Tahun 2007 Ternyata Faktor-faktornya Itu juga Berhubungan Dengan Tingkat Religitas Yang Berkaitan Dengan Psikological Wellbeing Masyarakat Tapi Saya Pernah Juga Bertanya Dengan Salah Satu Profesor Di Tohoku University Di Irides Jadi Waktu Itu Saya Bertanya Dalam Kondisi Masyarakat Yang Sama Dalam Hal Ini Masyarakat Indonesia Ya Walaupun Terdiri Dari Berbagai Macam Suku Bangsa Kenapa Aceh Selama Ini Sejak Tahun 2004 Sampai Sekarang Masih Banyak Yang Trauma Sedangkan Dibandingkan Dengan Negara Lain Seperti Jepang Di Kejadian 2011 Akibat Dari GJ Atau Great East Japan Earthquake Itu Ternyata Lebih Cepat Bangkit Masyarakat Jepang Nah Sang Profesor Ini Berkata Ini Ada Kaitannya Dengan Dimage Yang Terjadi Di Daerah Tersebut Jadi Memang Kejadian Yang Di Aceh Ini Memang Dimage Sangat Besar Kepada Masyarakat Dengan Korban Jiwa Yang Sangat Banyak Pada Saat Itu Dibandingkan Dengan Yang Terjadi Di Jepang Ataupun Yang Terjadi Di Jogja Maupun Di Sumatera Barat Jadi Memang Ini Tidak Apple to Apple Untuk Membangkitkan Kenapa Masyarakat Aceh Lebih Lama Dibandingkan Masyarakat Sumatera Barat Dan Jogja Tapi Ini Salah Faktor Yang Membuat Masyarakat Sumatera Aceh Selain Dari Damage Yang Tadi Juga Karena Ya Tadi Apa Kita Tahu Bahwa Sebelum 26 Desember 2004 Aceh Ini Masih Daerah Konflik Sudah Ditambah Konflik Berkepanjangan Terus Kejadian Gempa Bumi Dan Tsunami Dasyat Yang Membuat Mereka Semakin Terpukul Yang Akhirnya Para Petinggi Petinggi Yang Ada Di GAM Itu Akhirnya Menandatangani Perjanjian Helsinki Di tahun 2006 Jadi Ya Memang Banyak Hal Untuk Mempengaruhi Dari Tingkat Kestabilitasan Masyarakat Tapi Ini Cukup Bisa Dipahami Bahwa Ini Salah Satu Faktor Juga Untuk Meningkatkan Kapasitas Atau Ketahanan Masyarakat Terhadap Bencana Kemudian Menurut Haglund Dan Kawan-kawan Di tahun 2007 Jadi Ada 6 Faktor Psikologi Yang Dapat Meningkatkan Proteksi Dan Recovery Setelah Kejadian Atau Untuk Tidak Atau Lepas Dari Stres Ini Jadi Yang Pertama Adalah Active Copping Style Yang Kedua Adalah Physical Exercise Kemudian Ada Positive Outlook Moral Kompas Social Support Dan Yang terakhir Adalah Cognitive Flexibility Jadi Keenam Ini Akan Dapat Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Agar Dapat Keluar Dari PSTD Tadi Nanti Untuk Definisi Dan Apa Kenapakannya Bisa Dibaca Saja Untuk Untuk Nanti Penerapannya Seperti Apa Oke Kemudian Ini Juga Kita Lihat Sebagai Kita Lihat Dari Kasus Yang Terbaru Ini Yaitu Kasus COVID-19 Jadi Saya Dapatkan Dari Pak Prof. Vianso Paheloakan Tahun 2020 Jadi Menurut Sarif Hidayat Di media Indonesia 22 April 2020 Jadi Secara Umum Ini COVID-19 Sedang Menguji Demokrasi Di Indonesia Disini Jadi Yang Pertama Adalah Terjadi Tiga Ujian Disini Ada Tiga Bahaya Jadi Tiga Ujian Itu Meriputi Dari Prinsip-prinsip NKRI Pusat Kedaerah Kemudian Ada Kapabilitas Dan Kualitas Kepemimpinan Pemerintah Pusat Dan Daerah Serta Adanya Pahesi Sosial Dan Kepatuhan Terhadap State Authority Atau Dukungan Dan Kepatuhan Warga Negara Sedangkan Bahayanya Itu Tadi Ada Politisasi COVID-19 Untuk Pencitraan Politik Jalan Pilpres 2024 Kemudian Juga Ada Politisasi Kebijakan Pembatasan Sosial Atau Sosial Dan Yang terakhir Adalah Ini Juga Carut Marut Yaitu Politisasi Program Bantuan Sosial Yang Juga Erat Kaitannya Dengan Keberlanjutan Dari Pilkada 2020 Nah Kita Akan Coba Bagaimana Melihat Kebiasaan Masyarakat Dan Kebijakan Selama COVID-19 Ini Saya Ambil Dari Papel Pesci Tahun 2020 Pertama Di Tanggal 26 Februari 2020 Di saat Dunia Sedang Gencar-gencarnya Keterjadian COVID-19 Di negaranya Indonesia Dalam hal ini Pemerintah Malah Jor-joran Untuk Akan Memberikan 76 Miliar Kepada Influencer Untuk Meningkatkan Kapasitas Pariwisata Kita Dan Meyakinkan Bahwa Di Indonesia Tidak ada Corona 72 Miliar Kalau Nantinya Itu Dialokasikan Untuk Penanganan COVID-19 Itu akan Lebih efektif Dibandingkan Untuk Influencer Kan Cukup Cukup Aneh Juga Terus Yang Selanjutnya Adalah Tadi Berita Di tanggal 5 Maret Yaitu Ketika Pasien Pertama Di Identifikasikan Karena Tadi Tidak ada Proteksi Prevasi Di Indonesia Dari Pemerintah Indonesia Nah Kemudian Juga Kenapa Kok Tidak dikasih Tahu Aja Ya Menurut Presiden Pada Tanggal 14 Maret Biar Tidak Panik Orang Disembunyikan Dulu Nah Oleh Karena Itu Maka Kita Coba Untuk Mensurvey Apa Yang Terjadi Ketika Pandemi Ini Berlangsung Dari Tanggal 5 Sampai Sekarang Ini Jadi Ada Panel Sosial Yang Meliputi Beberapa Universitas Dan Lembaga Dan Badan Pemerintah Jadi Secara Umum Ternyata Masyarakat Itu Lebih Suka Kalau Seandainya Informasi COVID-19 Itu Lebih Dibuka Aja Gitu Meliputi Tadi Kecamatan Oke Kelurahan Juga Oke RTRW Juga Banyak Yang Setuju RTRW Di Sini Kemudian Kasus Selanjutnya Adalah Tentang Riwayat Perjalanan Itu Sangat Disetujui Sama Responden Jadi Total Responden 12.061 Orang Ternyata 97,2 Itu Setuju Kalau Riwayat Perjalanan Dari Pasien Ini Dipublikasikan Gitu Berapa Lama Yang Perlu Dipublikasikan Sesuai Dengan Karantina Berapa Lama Selama 14 hari Riwayat Travelnya Harus Diketahui Ini berdasarkan Survei Bukan dari Saya Survei Ini Saya Dapatkan Dari Presentasinya Pak Pelupesi Bulan Lalu Kemudian Baru Mulai Transparansi Untuk Memerangi Dari COVID-19 Jadi Pertanggal 25 Kemarin Baru Dibuka ODP Dan PDP Untuk Meningkatkan Transparansi Berapa Orang Yang Dites ODP Berapa PDP Berapa Nah Ini Yang Cukup Menarik Juga Tentang Mudik Dan Pulang Kampung Ternyata Ini Ditanya Pada Tanggal 28 Sampai Tanggal 31 Maret Kemarin Dengan Respondennya Adalah 3.853 Orang Jadi Masih Banyak Juga Yang Akan Mudik Sekitar 43 78 Yang Gak Akan Mudik Atau Pulang Kampung 56 22 Kapan Mudiknya Dari 43 78 Ini Kebanyakan Mudiknya Nanti Pas Idul Fitri Sisanya Ya Tanggal 21 Sisanya 21% Di luar Itu Kemudian Pembagiannya Tadi Waktunya Kapannya Ya itu Awal April Awal Ramadan 7,1 Mendekati Atau H-7 Biasanya 60,9 Dan Sisanya Setelah Idul Fitri Dan Sekarang Sudah Mulai Dibuka Juga Beberapa Moda Transportasi Walaupun Dibatasi Oke Kemudian Disini Juga Ya Berdasarkan Dari Analisis Ya Memang Mudik Ini Akan Beresiko Untuk Meningkatkan Resiko Terpapar COVID-19 Sepanjang Jawa Tapi Yang Gak Kalah Pentingnya Juga Ternyata Ya Dengan Tidak Mudik Ini Ya Akan Ada Ya Ekonomi Yang Akan Sulit Karena Memang Pemerintah Tidak Bisa Meng-cover Semuanya Dan Masyarakat Yang Sudah Terdampak Tidak Bisa Pulang Ya Mereka Kesulitan Untuk Tinggal Di Ibu Kota Ini Sekarang Selama Di Bulan Ramadan Di Di Beberapa Mode Transportasi Dibatasi Sekarang Sudah Mulai Dilonggarkan Tapi Dengan Berbagai Prosedur Yang Yang Harus Dipenuhi Seperti Harus Adanya Surat Tugas Kemudian Surat Keterangan Sehat Yang Menandakan Bebas Dari COVID-19 Kemudian Berapa Lama Di Daerah Tersebut Dan Kembalinya Berapa Lama Dan Bersedia Untuk Di Karantina Selama 14 Hari Ketika Sampai Di Lokasi Oke Kemudian Kita Coba Bahas Dari Aspek Ternyata Ini Sudah Diukur Juga Sama Salah Satu Peneliti Di Tahun Ini Yaitu Bagaimana Jangkauan Dari Virus Tersebut Ketika Batuk Atau Koch Sniss Atau Bersing Dan Exhalation Exhalation Itu Batuk Perlahan Batuk Yang Cuman Yang Ditahan Nah Ternyata Setelah Diamati Kalau Sandinya Exhalasi Ini Dengan Tanpa Dihalangi Oleh Masker Atau Penghalang Ini Maksimal Yang Akan Di Apa Jangkauannya Itu Maksimal Adalah 1,5 Meter Kemudian Kalau Seandainya Batuk Dengan Batuk Yang Tidak Ditahan Atau Koch Ini Kecepatannya Kurang Lebih 10 Meter Per Second Dengan Splay Tapi Kalau Seandainya Senis Atau Bersin Ini Ibaratnya Kayak Ketapel Kecepatannya Jadi 5 Kali Lipat Sehingga Jangkauannya Juga Jadi Lebih Luas Jadi 6 Meter Jadi Kalau Bisa Memang Diusahakan Tetap Masker Tapi Apakah Sama Masker Efektif Nah Ini Penelitian Juga Jadi Kalau Seandainya Kita Menggunakan Masker Untuk Melindungi Tubuh Kita Dari Batuk Atau Dari Batuk Atau Bersin Orang Lain Ini Ada Berbagai Macam Kita Anggap Kalau Ini Partikelnya Ada 100 Maka Kalau Kita Menggunakan Masker Kain Ternyata Yang Akan Masuk Kedalam Masker Kita Setidaknya Ada 33 Dari 100 Kalau Kita Menggunakan Masker Bedah Atau Masker Yang Dulu Sempat Langkah Ini Ada 25 Dari Total 100 Nah Yang Paling Efektif Memang Masker N95 Untuk Yang Pernapasan Ini Hanya 1 Dari 100 Nah Tapi Ternyata Masker Ini Tidak Terlalu Efektif Untuk Tidak Menular Kepada Orang Lain Ternyata Dari Total 100 Yang Diproduksi Kalau Menggunakan Masker Kain Itu Masih Ada 90 Yang Akan Keluar Dari Masker Kita Kemudian Kalau Menggunakan Masker Bedah Ini Ada 50 Dari 100 Atau Setengahnya Dan Kalau Menggunakan Masker N95 Maka Totalnya Adalah 30 Dari 100 Artinya Ya Memang Potensi Untuk Tertular Itu Sangat Besar Di Rumah Sakit Ataupun Di Daerah Yang Memang Orang Sakitnya Banyak Di Luar Rumah Makanya Untuk Yang Sakit Lebih Baik Tidak Beraktifitas Walaupun Sudah Pakai Masker Oke Ini Ada Kebijakan Juga Yang Pertama Memang Ada Dulu Awal Pernah Social Distancing Tapi Ternyata Perlu Dikoreksi Bukan Social Distancing Tapi Physical Distancing Kenapa Karena Ketika Kita Bila Social Distancing Ya Semuanya Dibatasi Kegiatan Termasuk Juga Dibatasi Aktifitas Sosialnya Jadi Benar-benar Mengurung Diri Tidak Beraktifitas Sosial Dengan Kawan-kawannya Padahal Kan Masih Bisa Dilakukan Secara Daring Atau Jarak Jauh Makanya Istilahnya Diganti Menjadi Physical Distancing Atau Jaga Jarak Tapi Tidak Jarak Sosial Terus Apa Saja Bentuk Physical Distancing Jadi Ini Bisa Dilakukan Secara Individu Menjauhi Dari Keramaian Menjaga Jarak Kalau Bisa 1-1,5 Meter Tidak Berjabat Tangan Kemudian Mengurangi Frekuensi Keluar Rumah Kalau Perusahaan Memerakukan WFH SFA Membatati Jumlah Peserta Prapat Yang Ada Di Perusahaan Atau Di Kantor Tersebut Dan Tidak Mengadakan Kegiatan Masal Tertama Di Ruangan Tertutup Kalau Untuk Pemerintahan Sekolah Belajar Jarak Jauh Pjj Kemudian Pemerintah Bisa Mendorong Perusahaan Memerakukan Kerja Dari Rumah Kemudian Menutup Ruang Publik Seperti Tempat Wisata Taman Dan Menunda Acara Secara Besar Nah Ini Jadi Ada Suatu Perubahan Perilaku Ketika Masa COVID-19 Ini Jadi Secara Umum Ini Akan Meliputi Dari Individu Versus Kelompok Perkotaan Versus Pedesaan Serta Sosial Distancing Versus Lockdown Nah Kita Coba Bahas Satu Persatu Jadi Kalau Untuk Yang Grup Ini Jadi Masing-masing Akan Melihat Kalau Untuk Grup Akan Melihat Dari Kecenderungan Dari Tiap Grup Biasanya Ada Pentolanya Atau Ada Pemimpin Di Tiap Grup Sedangkan Kalau Individu Sifatnya Lebih Ke Individu Masing-masing Untuk Yang Individu Versus Kelompok Untuk Yang Berikutnya Adalah Perkotaan Versus Pedesaan Kita Tahu Di Perkotaan Banyak Terjadi Urbanisasi Banyak Terjadi Transmigrasi Apa Migrasi Atau Urbanisasi Disana Yang Menyebabkan Di perkotaan Akan Cenderung Banyak Masyarakat Dengan Tipikal Yang Berbeda Atau Heterogen Sedangkan Untuk Pedesaan Cenderung Akan Memiliki Suku Yang Sama Jadi Karakteristik Yang Sama Jadi Cenderung Kemungkinan Untuk Yang Di perkotaan Mobilitas Tinggi Karena Banyak Sekali Orang Yang Kantornya Mungkin Di Bojong Di Bogor Kerjanya Di Jakarta Utara Sedangkan Kalau Di Pedesaan Kalau Kerjanya Rumahnya Di Kecamatan X Biasanya Kerjanya Di Sekitaran Situ Kalau Di Perkotaan Karena Masyarakatnya Cenderung Heterogen Kumpul Di Ruah Rumah Di Cafe Di Restoran Di Taman Di Tempat Hiburan Sedangkan Kalau Di Pedesaan Karena Tidak Banyak Tempat Hiburan Kalau Kumpul Di Rumah Masing Untuk Perkotaan Karena Tadi Masyarakatnya Heterogen Dan Cenderung Lelah Dengan Aktivitas Dan Kemacetan Sehingga Agak Abai Terhadap Peraturan Sedangkan Untuk Yang Di Pedesaan Akan Lebih Cenderung Terhadap Publik Tapi Secara Umum Untuk Di Perkotaan Ini Akan Menyebabkan Pulang Kampung Atau Mudik Jadi Secara Umum Menurut New York Times Tanggal 22 Maret Tahun Akan Menularkan Kepada 2-3 Orang Lain Pada Saat Tingkat Puncak Jadi Salah Satu Yang Cukup Bisa Menyebarkan Covid-19 Di Negara-negara Eropa Ternyata Gak Cuma Dari Cina Ternyata Ada Beberapa Rekan Kerja Atau Rekan Peneliti Yang Memang Sejawat Itu Dari Singapura Menuju Ke Negara-negara Eropa Selanjutnya Ini Ada Tadi Ini Bagaimana Kerangka Awal Bagaimana Hubungannya Nanti Akan Kita Kenal Sebagai Beyond The New Normal Jadi Kita Akan Melihat Beberapa Istilah-istilah Baru Yang Mungkin Akan Terjadi Di Masa Setelah Pandemi Covid-19 Ini Jadi Mungkin Akan Ada Banyak Sekali Penjarakan Kemudian Juga Akan Banyak Sekali Pembatasan Kontakt Fisik Mungkin Akan Banyak Sekali Kegiatan Yang Sifatnya Jarak Jauh Untuk Setelah Kejadian Pandemi 2020 Ini Nanti Untuk Papernya Yaitu Dari Salama AM Tahun 2020 Nanti Bagaimana Saya Share Di Emas Silahkan Nanti Dibaca Baca Bagaimana Keterkaitannya Dengan Bion Normal Kemudian Ini Juga Tadi Bagaimana Sebuah Ketahanan Jadi Kita Lihat Perbandingannya Antara Kejadian Tsunami Samudera India Dan Kejadian Covid-19 Ternyata Memang Untuk Yang Indian Ocean Ini Sifatnya Regional Kemudian Kejadiannya Sangat Cepat Durasinya Sangat Singkat Ini Banyak Kehilangan Sangat Cepat Juga Extreme Recovery Lama Jadi Paradigmanya Jadi Dari Respond To Preparatness Sedangkan Untuk Covid-19 Ini Sifatnya Global Karena Ini Pandemic Slow Onset Karena Pelan Bertahap Tapi Tetap Rapidnya Ekskalasi Durasinya Panjang Kita Sudah Dua Bulan Lebih Mungkin Dari Cina Itu Dari Akhir Desember Baru Sampai Sekarang Belum Selesai Juga Kemudian Extreme Non-physical Devastation Dan Recovery Nya Juga Panjang Ternyata Paradigmanya Juga 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 Berubah Jadi Yang Short Life Disaster Jadi Long Life Pandemic Krisis Nah Ini Kejadian Juga Jadi Ini Cerita Sedikit Bagaimana Topan Atau Tornado Badai Katrina Ini Menyebabkan Adanya Perang Tortilla Tortilla Ini Bahasa Bahasa De Meksiko Sebagai Tortilla Itu Makanan Sehari-hari Mereka Kayak Semacam Apa Ya Kering Kayak Roti Kering Tapi Bahannya Dari Jago Nah Jadi Ketika Katrina Huriken Atau Badai Katrina Di Tahun 2015 Ini Menyebabkan Adanya Apa Rik Minyak Itu Ada yang Rusak Sehingga Menimbulkan Kenaikan Harga Minyak Untuk Menghandle Tersebut Maka Pemerintah Di Amerika Serikat Ini Mulai Membuat Bahan Bakar Alternatif Yang Salah Satunya Berasal Dari Jagung Dan Kita Bisa Lihat Bahwa Ternyata Jagung Ini Jagung Yang Amerika Itu Peng Import Paling Banyak Dari Meksiko Sebanyak 27% Kemudian Jepang 22% Kolombia Itu 9% Kemudian Korea Selatan 8% Dan Peru 5% Dan Akhirnya Karena Tadi Membatasi Apa Membatasi Dari Ekspor Jagung Keluar Maka Di Meksiko Terjadi Suatu Bentuk Protes Yang Dikenal Sebagai Tortilla War Atau Perang Tortilla Kenapa Karena Jagungnya Tidak Ada Makanan Sehari-harinya Diambil Ditahan Jadi Bentuk Ada Gelombang Protes Jadi Sebegitu Apa ya Sebegitu Kuatnya Sebuah Sebuah Bencana Menghasilkan Sebuah Kebijakan Politik Yang Berbeda Oke Kemudian Juga Ini Akan Menimbulkan Frekuensi Dan Terhadap Impact Jadi Kita Bisa Lihat Disini Impact Akan Besar Tapi Frekuensinya Jarang Yaitu Bencana Alam Tsunami Dan Earthquake Untuk Yang Landslide Kemudian Ada Hurrican Flood Volcanic Eruption Climate Change Secara Frekuensi Mereka Akan Lebih Sering Tapi Impact Ada Yang Besar Ada Yang Kecil Kemudian Ini Juga Tadi Kita Kenal Sebagai Bencana Mendadak Atau Yang Rapid Disaster Seperti Gampal Bumi Atau Tsunami Ya Cuman Ketika Terjadi Bencana Utama Ya Sudah Selesai Habis Itu Nah Ini Yang Kita Kenal Sebagai Bencana Slow Onset Ada Global Climate Change Dan Ini Tadi Nah Sekarang Kita Punya Istilah Yang Baru Yaitu Pandemi Pandemi Juga Sama Mirip Dengan Si Slow Onset Ini Tapi Nanti Akan Ada Di Suatu Titik Yang Cukup Lama Jadi Periodenya Lama Untuk Berada Di Posisi Tertinggi Baru Nanti Akan Kembali Turun Nah Nah Ini Kejadian Di Beberapa Kota Yang Ada Di Dunia Ternyata Ya Tadi Beberapa Negara Masih Mengalami Kenaikan Yang Cukup Unik Itu Tadi Ada Beberapa Data Baru Lagi Di China Juga Ada Kasus Baru Lagi Dan Sempat Ada 16 Kejadian Kasus COVID-19 Baru Yang Membuat Satu Kota Di Lockdown Kembali Kemudian Kasus Di Iran Juga Sama Ternyata Di Iran Juga Sempat Berhasil Untuk Menurunkan Angka Angka Positif Tapi Kembali Meningkat Nah Itu Juga Sama Di Singapura Juga Beberapa Kali Mengalami Kenaikan Karena Satu Dan Hal Termasuk Di Indonesia Jadi Apa Sebenarnya Yang Menggerakkan Resiko Kota Jadi Yang Pertama Adanya Pertumbuhan Dan Peningkatan Kepadatan Penduduk Kota Infrastruktur Yang Menua Dan Bangunan Yang Tak Aman Kemudian Ada Konsentrasi Sumber Daya Dan Kapasitas Di Tingkat Pusat Serta Kelangkaan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Fiskal Di Pemda Tata 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 Kelola Daerah Yang Lemah Dan Partisipasi Pemangkuh Kepentingan Loka Yang Tak Memadai Dalam Perencanaan Kemudian Juga Ada Manajemen Sumber Daya Air Yang Kurang Memadai Kemudian Ada Penurunan Fungsi Dan Jasa-jasa Ekosistem Oleh Kegiatan Manusia Layanan Kedarutan Yang Tak Terkondinasi Dan Terakhir Adalah Dampak Negatif Dari Perubahan Iklim Jadi Apa sih Yang Harus Kita Coba Lakukan Dalam Kondisi Pandemi Ini Kita Harus Pahami Tentang Resiko Yang Ada Di Sekitar Kita Dan Jangan Menolak Untuk Apa ya Jangan Bandel Kalau Dikasih Tahu Kemudian Berikan Perhatian Dari Signal Yang Kecil Kemudian Juga Apa ya Jangan Kayak Mudah Terombang Ambing Karena Kejadian Bencana Dan Kalau Sending Ada Waktu Yang Tepat Ya Segera Lakukan Kemudian Kita Akan Coba Bahas Tentang Apa Itu Post Disaster Ribbon Jadi Menurut Teori Dari Mas Tendan Obdra Drovic Tahun 2008 Jadi Ini Adalah Sebuah Apa ya Namanya Sebuah Kurva Dimana Kurva ini Dibagi menjadi Tiga Bagian Yaitu Fase Sebelum Bencana Kemudian Fase Krisis Dan Fase Recovery Dimana Ada Kita Sebut Sebagai Mal Adaptive Zone Okay Zone Dan Optimal Zone Jadi Ada A Disini Yaitu A Adalah Resistance Jadi Ada Pro Disaster Kemudian Krisis Dan Recovery Anteng 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 Adanya Di Okay Zone Jadi Tidak Tidak Ada Yang Optimal Zone Juga Disini Nah Itu Yang Dia Resistant Kemudian Untuk Yang B Ini Yang Kita Sebut Sebagai Delay Breakdown Jadi Dia Awalnya Disaster Dia Oke Krisis Dia Masih Oke Kemudian Dia Menurun Dan Masuk Ke Fase Mal Adaptive Tapi Belum Terlalu Di Bawah Kemudian C Itu Normal Response And Recovery Jadi Oke Zone Kemudian Krisis Dia Turun Masuk Mal Adaptive Dan Kembali Ke Oke Zone Kemudian D Itu Breakdown Without Recovery Jadi Dia Turun Setelah Krisis Langsung Turun Dan Tanpa Ada Recovery Di Fase Recovery Kemudian E Dan F Ini Cenderung Sama Cuma Mulainya Yang Berbeda Jadi Ada Yang Positive Transformation From Higher And Lower Starting Level Of Adaptive Functioning Jadi Yang Cukup Bagus Juga Jadi Ketika Terjadi Bencana Menjadi Lebih Baik Ini Terjadi Juga Di Jepang Atau Kobi Tahun 95 Kemudian Yang G Ini Persistent Mal Adaptive Pattern With Disaster Related Deep Infection Jadi Tanpa Bencana Pun Dia Sudah Di Zona Mal Adaptive Ketika Terjadi Bencana Turun Tapi Dia Bisa Recovery Lagi Tapi Masih Di Wilayah Mal Adaptive Zone Kemudian Yang H Terakhir Yaitu Unresponsive Mal Floor Effect Jadi Memang Daerahnya Berada Di Bawah Kemudian Ketika Krisis Tidak Ada Perubahan Karena Memang Dia Berada Di Kondisi Yang Memang Sangat Mengenaskan Kemudian Dari McKenzie Ada Sebuah Posisi Ribbon Dimana Ini Berkaitan Erat Dengan Respon Dan Intervensi Jadi Yang Paling Bagik Itu Ketika Respon Bagus Dan Ada Intervensi Sehingga Kita Kenal Sebagai A4 Yang Dimana Adanya Virus Contained Strong Growth Rebound Kemudian Ada Intervensi Tapi Respon Buruk Ada Di Masih Dibilang Efektif Maaf Maksud Saya Ini Masuknya Inefektif Walaupun Respon Negatif Tadi Ada Intervensi Disitu Oke Jadi Bagaimana Sistem Kelembagaan Yang Resilience Jadi Secara Umum Kita Akan Mengalami Satu Kedarurutan Yang Nantinya Akan Saling Bersinergi Antara BNPB Dalam hal ini Sebagai Ketua Satuan Gugus Pusat Nantinya Pimpinan Dari Gugus Pusat COVID-19 Dan Akan Berkaitan Dengan Bapak Penas Karena Untuk Perencanaan Di Masa Yang Akan Datang Dan Berharap Kita Akan Kembali Ke Posisi Yang Seperti Sedia Gala Atau Bahkan Lebih Baik Oke Dan Ini Yang Terakhir Mungkin Jadi Jadi Ketika Ada Climate Change Kemudian Ada Melelehnya Es Di Kutub Utara Ataupun Di Pegunungan Yang Terselimuti Salju Kemudian Ada Migrasi Yang Sangat Luas Dan Mungkin Nanti Akan Ada Virus Virus Baru Yang Mungkin Berasal Dari Masa Lampau Atau Mungkin Virus Yang Sudah Bermutasi Yang Nantinya Akan Menyebabkan Suatu Perubahan Dari Pola Hidup Masyarakat Suka Nggak Suka Sekarang Es Yang Ada Di Antartika Sudah Mulai Banyak Yang Leleh Ini Juga Contoh Di Himalaya Ini Sudah Banyak Yang Sudah Tidak Bersalju Sama Seperti Pegunungan Yang Ada Di Kartens Piramid Sudah Banyak Yang Tidak Bersalju Dan Ini Contoh Bagaimana Adanya Sebuah Virus Disini Yang Mengindikasikan Adanya X Ini adalah Tingkat Kematian Akibat Virus Dan Yang Y Ini adalah Tingkat Transmisi Virus Dimana COVID-19 Ini Masuk Tingkat Kematian Yang Rendah Tapi Transmisi Virusnya Cukup Tinggi Dari Medium Ke High Jadi Ini Mungkin Saja Nanti Akan Ada Suatu Virus Yang Tingkat Transmisinya Tinggi Dan Tingkat Kematian Yang Tinggi Yang Mungkin Akan Lebih Parah Dari Atau Mungkin Mendekati Dari Small Fox Disini Oke Mungkin Itu Saja Dari Saya Jadi Nanti Kita Akan Diskusi Di Hari Jumat Seperti Biasa Untuk Minggu Depan Sudah Pasti Materinya Tentang Konsep Pembangunan Berwawasan Bencana Yang Sudah Saya Tunda Selama Dua Pertemuan Karena Saya Merasa Itu Pertemuan Yang Mungkin Jadi Pertemuan Pamungkas Yang Mungkin Juga Harus Dibahas Secara Terakhir Untuk Dibahas Secara Lebih Konprehensif Jangan Lupa Nanti Untuk Di Subscribe Untuk Youtube Oficialnya Sampai Ketemu Lagi Tetap Sehat Stay Healthy Tetap Di Rumah Aja Belajar Di Rumah Aja Semoga Kita Selalu Berada Di Dalam Naungan Tuhan Yang Maesah Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang